Lomba lari di lapangan atau stadion itu sudah biasa, tapi lomba lari di kawasan salju itu baru luar biasa. Jadi tantangan tersendiri bagi pesertanya. Itu dia, semakin ekstrim semakin dicari. Seperti di Kutub Utara ini ada ajang lari, lomba lari maraton 2015. Pesertanya ini harus berlari di suhu minus 41 derajat Celcius. Berlari dalam suhu ekstrim merupakan hal yang menantang, seperti yang dilakukan oleh 50 orang dari 19 negara ini. Di suhu minus 41 derajat Celcius, mereka berlomba dalam ajang Kutub Utara Maraton 2015 pada Sabtu lalu. Para pelari dilepas di garis start yang berada di lapangan es milik Rusia di Kutub Utara. Mereka harus menyelesaikan lomba dengan berlari mengetari lapangan sebanyak 12 putaran. Di setiap akhir putarannya, mereka diperbolehkan untuk beristirahat di tenda, untuk rehidrasi dan penyegaran. Perlombaan dimenangkan oleh pria asal Ceko, Peter Fagose, yang sampai ke garis finish dengan waktu 4 jam 22 menit dan 24 detik. Kemenangan ini sekaligus mengukuhkan Ceko meraih gelar double polar, karena sebelumnya juga sempat memenangkan Antartika Maraton di tahun 2013. Lomba ini juga diikuti oleh wanita asal Australia, Heather Hawkins, yang mampu menyelesaikan lomba dengan waktu 6 jam 57 menit dan 39 detik. Dari 50 peserta maraton, hanya 3 peserta yang tak dapat menyelesaikan lomba. Rata-rata para peserta menyelesaikan lari dengan menempuh waktu hingga 10 jam.